Kita masuk di informasi seputar lebaran. Pemirsa berbagai cara dilakukan untuk menerapkan protokol kesehatan di tengah situasi pandemi. Salah satunya dilakukan di sebuah masjid di kawasan Tanah Kusir, Bintaro, Jakarta Selatan yang menggelar penerimaan zakat, infak, dan sodakoh secara drive-thru. Dengan kemudahan tersebut, penerimaan zakat pun meningkat hingga 30 persen. Satu persatu kendaraan masuk ke halaman Masjid Nurul Hidayah di kawasan Tanah Kusir, Bintaro, Jakarta Selatan. Dengan tetap berada di kendaraan, pengendara maupun penumpang lalu menyerahkan zakat, infak, dan sodakoh ke panitia. Tentunya dengan membaca doa niat bersakat. Penerimaan zakat secara drive-thru seperti ini merupakan kedua kalinya digelar dan bertujuan menerapkan protokol kesehatan di tengah situasi pandemi COVID-19. Inovasi seperti ini disambut antusias masyarakat. Bahkan pada Ramadan tahun lalu, pengumpulan zakat bisa meningkat 30 persen dibandingkan sebelum pandemi. Bagus, saya mensupport ini karena di musim pandemi ini kan semua orang berusaha untuk menjaga jarak ya karena sekarang ini udah serem. Jadi kita menjaganya dengan cara seperti itu. Ini bagus sekali, saya mendukung ini. Saya rasa bagus ya, zaman sekarang jadi kita gak terlalu banyak ketemu orang ya. Dari sebelum pandemi, kita mendapatkan kenaikan nominal pembayaran zakat yang kita terima, Alhamdulillah. Selain zakat secara drive-thru, panitia zakat Masjid Nurul Hidayah juga membuka layanan jemput bola bagi para pembayar zakat. Dari Jakarta, Tim Liputan E-News melaporkan. Terima kasih telah menonton!